Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kami sampaikan data dari gugus COVID Provinsi Kepelarial tanggal 8 April 2020 hari Rabu satu update data COVID perkembangan kasus COVID-19 di Provinsi Kepelarial per hari ini terdapat 1. Total pasien dalam pengawasan PDP 140 orang sedang dirawat 39 orang selesai pengawasan 101 orang 2. Total orang dalam pemantauan ODP 2039 orang 3 meninggal 14 orang terdiri dari positif COVID-19 3 orang PDP meninggal dalam proses laboratorium 3 orang negatif COVID-19 dengan penyakit penyerta 8 orang sembuh 2 orang terdiri dari yang sembuh 1 dari Tanjung Pinang 2 dari Karimun Alhamdulillah 5 positif COVID-19 10 orang pada hari ini terdiri dari Kota Batam 5 orang Kota Tanjung Pinang 4 orang Kabupaten Karimun 1 orang negatif 188 orang Aksi satu pengugus COVID-19 pada hari ini melakukan kegiatan sebagai berikut Pertama, penyerahan bantuan keuangan alat proteksi diri APD masker dan rapid test kepada pemerintah Kabupaten Bintan Kabupaten Lingga Kabupaten Natuna dan Kabupaten Kepulauan Nanambas yang langsung diserahkan oleh Bapak Gubernur Bapak PLT Gubernur Bapak Haji Isdianto bersama FKPD Provinsi Kepulauan Riau Kedua video kompren bersama pemerintah pusat dalam rangka koordinasi angkutabilitas pelaksanaan anggaran dan pelaksanaan barang dan jasa di daerah dalam pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 Kegiatan ini langsung dipimpin oleh Bapak Mendagri dihadiri oleh Ketua KPK BPK BPKP LKPP Baris Supreme Polri yang dihadiri oleh Segda Provinsi dan Bupati Wali Kota se-Indonesia memberikan penjelasan tentang penggunaan penggereseran anggaran APBD untuk kegiatan penanganan COVID-19 Tiga penyerahan hibah ambulan dari PT Jasara Harja kepada Rumah Sakit Raja Ahmad Tabid serta penyerahan bantuan masker dan hand sanitizer hasil produksi siswa SMK 2 SMK 4 Batam dan SMK 2 Tanyu Pinang serta bantuan APD dari BNI Cabang Tanyu Pinang kepada gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Provinsi Kepulau Empat Bakti Sosial Tim Pramuka Peduli Kewarda Kepri dan penyemprotan disimpetan di Perumahan Jalan Bestari Batu Lapan Atas yang langsung dipimpin oleh Ketua Harian Gugus Provinsi Kepulau dan Kewarda Provinsi Kepulau Lima penyemprotan disimpetan di SMP 318 31 Batam Kegiatan TKI pada hari ini dapat kami jelaskan sebagai berikut Data pelintasan 1 Data Kepulangan PMI TKI dari Malaysia per 7 April 2020 sebanyak 5289 dengan rincian yaitu melalui Batam sebanyak 4287 orang melalui Karimun sebanyak 899 melalui Tanjupinang sebanyak 103 orang sehingga total pelintasan TKI PMI mulai dari Maret kemarin sampai dengan 7 April 2020 sebanyak 38.350 orang Laporan ini dilaporkan oleh Kanwil Menkun Ham setiap malam harinya khusus tanggal 8 ini akan dilaporkan pada malam ini Dua ada pun tren kepulangan PMI TKI yang pulang sampai hari ini semakin menurun yang semula 2.000 sampai dengan 3.000 orang per hari dan sekarang sekitar 700 orang per hari 3.000 direncanakan pada hari ini tanggal 8 April 2020 akan dilakukan deportasi sebanyak 242 orang yang akan diberangkatkan dengan KN Klub ke daerah asal keberangkatan dari Pelabuhan Kijang 4.000 sesuai arahan Bapak Presiden agar tetap menerima kedatangan PMI TKI dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dalam penerimaan PMI TKI secara ketat dan terukur 5.000 mendata setiap PMI TKI yang datang dan memisahkan yang sakit atau memiliki riwayat sakit untuk segera dibawa ke rumah sakit rujukan dan rumah sakit terdekat 6.000 mendata PMI TKI yang merupakan warga Kepri dan menghimbau untuk melakukan karantina mandiri di rumah selama 14 hari dan diawasi oleh aparat pemerintah setempat sampai jajaran terbawah dan sampai ke RT di wilayah setempat 7.000 PMI TKI yang berasal dari luar Provinsi Kepri agar diarahkan untuk lanjut melanjutkan perjalanan ke daerah asalnya masing-masing dan jika tidak ada biaya dapat dikoordinir karena kita telah siapkan dengan kapal perang Semarang yang setembai di Pelabuhan Batu Ampar Demikian kami sampaikan kami dari Ketua Harian Gugus COVID-19 Provinsi Kepulau Riau dengan mengucapkan semoga kita selalu sehat berbanyak zikir dan doa akhirnya kami sudahi Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh